kanva ninja wow desain pakai kanva jalan ninjaku hai semuanya kembali bersama Viany dari kanva ninja selamat datang di YouTube channel dari kanva ninja nah untuk kali ini kita akan sama-sama membuat desain seputar hari pendidikan nasional atau hardiknas disini aku sudah buat contohnya dan kita akan sama-sama bikin bareng-bareng dari nol kalau teman-teman mau ikutan tutorialnya kalian bisa buka dulu aplikasi kanva kemudian login atau sign up setelah teman-teman login biasanya akan masuk ke tampilan seperti ini di tampilan ini kita pilih saja yang Instagram post kemudian sebelum memulai desain ada baiknya teman-teman pikirkan dulu nih kira-kira mau gambaran desainnya seperti apa temanya seperti apa nah ngomongin pendidikan dan biasanya tuh kita langsung kebayang tentang sekolahan tentang belajar di kelas karena itu aku punya tema nih pengen ada papan tulisnya papan tulis hitam terus nanti tulisannya ala-ala kapur gitu kayak zaman dahulu terus nanti ada keterangannya selamat hari pendidikan nasional dan juga ada quotes tentang belajar di bagian elemen untuk bisa ketikkan aja blackboard klik di bagian photos disini tentu bisa pilih yang free Oke ditarik aja drop and drop fotonya kemudian sudah seperti ini teman-teman cari gambaran yang utamanya dulu yaitu pendidikan apa nih yang paling berkaitan dengan pendidikan ton bisa pakai beberapa kata kunci seperti studying learning reading oke terserah teman-teman Oke disini aku mau pakai yang bentukannya gif ada bergeraknya sedikit sini ada salah satu yang menarik perhatian aku aku lihat dulu koleksinya cara melihat koleksinya tentu bisa aja klik yang titik tiga di bagian elemen kemudian nanti akan muncul seperti ini tentu bisa klik see more like this kalian bisa pilih saja mana nih elemen yang menurut kalian menarik sini aku pakai ini taruh di bagian tengah sini posisi backward ini mungkin bisa berkecil posisi backward nah sudah selesai kemudian kita tambahkan teks selamat hari pendidikan nasional karena ini kan temanya tuh tentang pendidikan tentang sekolah kayaknya lebih cocok kalau kita pakai font yang jenisnya handwriting atau yang tema-tema school gitu kita coba cari di kanva yang temanya school ini sensei kayaknya cocok sip cocok nih kalau teman-teman perhatikan di antara selamat hari dan juga pendidikan nasionalnya ini tuh ada jarak yang cukup jauh teman-teman harus perkecil jaraknya kita turunkan dulu line spacing nya sip seperti ini kemudian klipin quotes tentang belajar kita cari dulu di Google quotes tentang belajar kalian bisa lihat dan pilih quotes apapun yang kalian suka ini bagus nih jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan oke kita copy paste di kanan copy kemudian klik kanan lagi di sini paste di sini karena ini sifatnya quotes ya jadi aku malu kasih font yang berbeda sama kata selamat kali pendidikannya kita pilih font yang lain more sugar tin sip diperkecil terus ditaruh di tengah belum belum selesai karena apa nih teman-teman karena kalau disini kalian bisa lihat desainnya itu masih terasa polos belum ada kesan belajarnya atau pendidikannya nih karena aku aku mau memberikan kesan yang ala blackboard dan juga tulisan dari kapur jadi disini aku mau tambahin beberapa elemen yang berkaitan dengan tekstur kapur teman-teman bisa sehari aja seperti doodle kayak gini doodle math disini ada rumus-rumus di sini teman-teman bisa pilih salah satu yang kalian suka terus kalian bisa atur sesuka hati kalian mau diganti warnanya atau mau sama seperti ini bebas terus teman-teman seperti apa senyamannya kalian aja kalau disini aku mau warna putih aja ya secara random aja aturnya oke kita tambahkan nah ini ada chart keywordnya itu growth arrow composition taruh di bagian sini ganti warnanya supaya terlihat kemudian send to back ini juga ada ala-ala DNA teman-teman bisa pakai nah kalau disini ini kan nggak bisa diganti ya warnanya sedangkan warna hitam ini tuh kesannya nabrak sama latar belakang kita yang hitam gimana caranya ngubah dari hitam ini jadi putih itu teman-teman bisa klik aja edit image kemudian klik duotong klik aja salah satu yang mana disini aku klik cherry kemudian dia akan akan muncul gambar settingnya kalian klik satu kali lagi di highlight dan shadow nya itu kalian ganti dengan warna putih oke apply nah disini teman-teman harus tunggu dia kalian harus lihat di bagian atas ini ada tulisan saving atau dia sudah tersimpan kalau dia sudah tersimpan baru teman-teman bisa melanjutkan desain tapi ketika tadi ada notifnya lagi saving pause terus teman-teman mendesain nanti yang ada desainnya teman-teman jadi error malahan nggak tersave dan nanti ketika teman-teman mau download hasil desainnya nggak akan bisa ke download teman-teman bisa atur letaknya di mana nah disini aku push time to back oke kita tambahkan lagi pakai angka juga boleh kalau keywordnya disini adalah child symbol nah kalau seperti ini kita lihat nih udah oke sih tapi masih kesannya tuh terlalu kesannya kayak polos banget aku pengen kasih sesuatu yang sedikit berwarna untuk bisa pakai seperti brushstroke oke disini aku taruh di bagian bawah setel 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 terus kalian juga bisa pakai doodle untuk memberikan kesan-kesan seperti komik setelah aku pakai hard doodle setelah aku kasih ditaruh di sebelah kanan untuk bisa tambahin lagi beberapa yang lainnya seperti ini juga boleh mau ditambahin kalian bisa atur sesuka hati kalian mau seperti aku mau animasi boleh mau yang statis juga boleh nah sudah selesai seperti ini teman-teman bisa juga memasukkan animasi jadi kalau disini kayaknya aku mau pakai satu page-nya itu ada scrapbook gitu jadi seolah-olah semuanya itu bergerak dari luar masuk ke dalam klik aja di bagian page-nya kemudian teman-teman akan muncul di bar atas animate kalian klik animate-nya baru pilih yang kalian mau poka atau misalkan stone ketambel kalian boleh pilih yang kalian sukakan disini scrapbook mau pakai yang scrapbook kayak gini kalau misalkan mau masukin musik juga boleh mau kalian masukin musik dari HP kalian itu kalian harus upload dulu lewat fitur upload di kanva disini bisa masukin image video maupun audio atau teman-teman bisa pakai musik yang sudah ada di kanva tapi tetap saja semuanya ini mayoritas kanva pro kalau misalkan teman-teman pakai kanva free mungkin terbatas ya pilihannya percaya nggak sih teman-teman dari tadi kita bikin desain seperti ini semuanya hanya menggunakan elemen kanva free jadi bukan berarti kalau misalkan teman-teman menggunakan kanva free nggak bisa menghasilkan sebuah desain yang menarik yang bagus nih harus menggunakan template baru bisa dapat hasil desain yang bagus enggak jadi yuk sama-sama praktekin jangan cuma tonton tutorial ini habis kalian praktekin nanti kalian posting aja di instagram kalian boleh di instagram feed atau instagram story nanti pakai hashtag gokan fashion terus tag aku juga at kanvaninja nanti aku akan repost hasil karyanya teman-teman oke deh semangat teman-teman untuk mendesain untuk belajar desain bareng-bareng nih selamat hari pendidikan nasional juga yang akan terjadi di 2 Mei 2022 beser semangat belajar semuanya jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti mengajarkan sampai jumpa di tutorial selanjutnya semoga bermanfaat dadah selamat menikmati selamat menikmati hari pendidikan nasional bertepatan pada tanggal 2 Mei sebagai wujud penghormatan terhadap bapak pendidikan nasional sekaligus pendiri taman siswa Ki Hajar Dewantara atas jasanya yang telah memperjuangkan hak pendidikan pada masa penjajahan dan melawat sistem pendidikan Hindia Belanda Ki Hajar Dewantara memiliki semboyan yang sangat terkenal dari dulu sampai sekarang yaitu ingarso sung tulodo ingmadio mangunkarso tutwuri handayani ingarso sung tulodo artinya yang berada di depan atau seorang pemimpin harus mampu menjadi tauladan sementara ingmadio mangunkarso artinya yang berada di tengah kesibukannya juga harus membangkitkan atau menggugah semangat dan tutwuri handayani artinya yang berada di belakang seperti para guru harus bisa memberikan dorongan moral semangat dan juga arahan karena inilah tutwuri handayani menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal penting ini pertama kali diusulkan oleh Muhammad Yamin pada tahun 1954 dan secara resmi tertulis pada keputusan Presiden RI nomor 305 tahun 1959 nah sejak saat inilah Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Bapak Pendidikan Nasional tujuan dari adanya Hari Pendidikan Nasional adalah supaya kita lebih ingat lagi dengan jasa para pahlawan pendidikan dan kita akan terus berusaha meneruskan perjuangan mereka kalau bukan karena perjuangan para pahlawan mungkin sampai saat ini kita nggak pernah punya kesempatan untuk belajar karena itu yuk semangat belajar untuk kalian semua terima kasih 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 terima kasih